Apa yang ingin aku makan? Ah, itu dia. Aku ingin waffle. Waffle buatan sendiri yang lezat dengan krim dan stroberi. Oh, Nenek Betty siap mengulangi adonan. Waffle buatan sendiri yang sederhana, tidak masalah. Nyam-nyam. Oh, ada apa di sana? Apa kita punya tantangan kuliner? Ya, tapi kita harus memberi makan bayi Emma, bukan kamu Susie. Emma sayangku meminta waffle, dan Nenek akan memasaknya sekarang juga. Aku menyampur adonan. Tambahkan dengan mentega, lalu juga gula. Dan jangan lupa juga dengan susu segar. Dan sekarang kita kocok semuanya dengan benar dengan pengocok ini. Adonan harus tercampur rata agar tidak menggumpal. Apa yang kamu lihat terus? Adonanmu terlalu kental. Dan ini milikku, tekstur yang sempurna. Dapat dengan mudah dituangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan setas perwarna makanan dan uleni adonannya. Oh, ternyata jadi warna-warni. Dan sekarang aku akan membuat waffle pelangi. Ini akan jadi waffle terbaik yang pernah ada. Oh ya, terserah saja. Peminyaku pasti yang terbaik. Oh, mereka sudah membuat adonan. Aku harus melakukan sesuatu. Itu dia. Aku akan membuat adonan Nutella. Aku akan menambahkan tepung dan susu dan langsung ke dalam toples. Dan menguleni adonan coklat. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku bisa menuangkannya ke dalam cetakan waffle. Waffle coklat yang indah akan keluar. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Wow, apa yang dilakukan Koki di sana? Dia datang dengan sesuatu yang menarik. Aku akan menuangkan lapisan adonan warna-warni ke dalam cetakan waffle. Berhati-hatilah untuk tidak mencampur warnanya. Dan aku akan mendapatkan waffle pelangi yang cantik. Nah, lihat? Ini adalah cantik dan juga enak. Dalam hidangan apapun, yang penting adalah penyajiannya. Aku akan meletakkan waffle warna-warni di tusuk sate. Menculupkannya dengan ujungnya ke dalam coklat. Lalu ke taburan warna-warni. Aku akan meletakkannya dengan indah di atas piring. Dan voila, waffle lezat dan cantik sudah siap. Nah, mungkin Enem membuat waffle yang tidak begitu cantik. Tapi aku tahu apa yang harus ditambahkan pada mereka. Tuangkan waffle dengan baik dengan sirup maple. Kemudian tambahkan jaring saus coklat. Taburkan gula bubuk di atasnya dan tambahkan stroberi. Dan inilah waffle sempurna yang sudah siap. Sempurna. Aku masih punya lebih baik. Oh, dan bagaimana dengan cara menghias wafelnya? Aku tahu. Hiasi waffle dengan skitos. Jadi mereka akan jadi warna-warni dan sangat enak. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Kamu bisa mencoba hidangannya. Hmm, harus mulai dari mana ya? Aku akan mencoba waffle ini. Mereka terlihat menggugas selera. Juga dengan stroberi persis seperti yang aku inginkan. Oh ya, mereka meleleh di mulut. Itu luar biasa. Apa yang harus dicoba selanjutnya? Hati pelangi ini terlihat tidak biasa. Aku belum pernah melihat waffle seperti ini sebelumnya. Aku akan mencoba kedua waffle sekaligus. Oh, aku suka ini. Mereka sangat tidak biasa. Oh, wow. Yang ini sangat unik. Aku akan mencobanya juga sekali lagi. Tidak mudah menggigitnya, tapi rasanya luar biasa. Hmm, baiklah. Aku suka yang ini. Semua wafelnya enak. Jadi aku mau makan semuanya. Oh, luar biasa. Emma, apakah kamu menyukai wafelku? Nenek, aku menyukai semuanya. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak. Tolong. Kita terlalu memberi banyak makan. Nah, selamat untuk semua peserta. Babak ini seri. Mari kita lihat didangan apa yang akan mengejutkan Emma kecil dari geng kita. Dan sekarang aku ingin... Coklat dengan marshmallow. Hei, bangun. Coklat? Oh ya, tentu saja. Hmm, itu terlalu mudah untukku. Aku juga suka coklat. Hei, nenek. Bangun. Aku akan memberi makan semua orang. Selamat pagi, nenek. Ayo bangun. Oh, cucuku. Kamu ingin coklat? Sekarang nenek akan memasaknya. Anak-anak harus minum susu. Sekarang mari kita makan Nutella. Tapi pertama-tama nenek harus mencobanya. Sangat lezat. Sekarang akan menyedak lebih banyak. Dan menambahkannya langsung pada susu hangat. Sekarang kamu harus mencapur semuanya dengan baik. Oh, mereka mendidih. Apa kamu mencoba rumah yang indah? Oh ya, rumahnya enak. Aku akan melakukannya juga. Aku akan mengambil susu. Tapi kenapa ini tidak terbuka? Oh, ayolah cepat. Aduh, aku basah kuyup. Nah, yang penting masih ada susu yang tersisa. Dan aku bisa membuat kakao untuk adik perempuanku. Mari kita tambahkan susanya ke dalam mangkuk. Kita taruh semuanya. Dan kita tunggu meleleh. Oh, kamu sangat kecil. Harus di mana ini? Nah, taruh di sini. Semuanya muat. Nah, sekarang kita tunggu sampai dia memlidih. Susi, apa yang kamu... Oh, terserah saja. Sekarang aku akan memasak sendiri. Bom coklat. Tuang saus ke dalam coklat berbentuk belahan ini. Taruh semuanya dengan benar. Lalu, aku tuangkan secara merata dengan sendok di sisi catakan. Aku akan mendinginkannya. Dan setelah beberapa saat, aku akan dapat belahan yang sudah jadi. Sekarang mengisinya dan terhubung. Aku akan pakai coklat bubuk sebagai isiannya. Taruh satu sendok teh coklat di setengahnya. Lalu aku akan mengambil segenggam marshmallow. Dan menaruhnya di atas coklat ini. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya. Sentuhan terakhir. Tuangkan bom dengan saus coklat dan taburi dengan serpihan kelapa. Oh, cantiknya. Bom harus disajikan dengan segala susu yang hangat. Oh, semuanya sempurna. Apa yang kamu siapkan? Hah, nenek juga melakukannya. Tuang coklat ke dalam cangkir. Dan taruh marshmallow di atasnya. Ini akan meleleh dari coklat panas. Hmm, aromanya luar biasa. Dan tentu saja aku akan menambahkan biskuit Oreo coklat. Lagi pula, cucuku suka minum coklat dengan kue Oreo. Oh, tolong. Ini mipi buruk. Api. Oh, sudah selesai. Ini adalah resep baru. Aku baru saja membuatnya. Nah, semuanya sudah siap. Kamu bisa mencobanya. Oh, Susi. Kamu tidak boleh deket-dekat dengan kompor. Ore. Akhirnya aku bisa mencobanya. Apa itu? Baunya seperti sesuatu yang terbakar. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, rasanya sangat tidak enak. Ini harus dibuang. Apa yang harus dicoba sekarang? Oh, ini kue Oreo favoritku. Nenek tahu apa yang aku suka di sana. Aku bisa mencobakan kue ke dalam coklat. Ini akan jadi lembut dan meleleh di mulut. Oh, sangat enak. Dan coklatnya juga sangat lezat. Nenek, kamu sudah selesai. Masak seperti yang aku suka. Oh, bola coklat yang aneh. Aku belum mencoba yang ini. Mungkin harus diisi dengan susu. Wow, dia meleleh. Dan ada marshmallow di dalamnya. Astaga. Aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih minuman ini. Oh ya, itu milikku. Aku yang menang. Itu sudah jelas. Oh ya, kamu hanya beruntung. Nah, cucuku tersayang. Dan sekarang aku ingin makan ketang goreng McDonald's. Aku tahu cara memasaknya. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Apa? Tidak, ini hidangannya tidak sehat. Lebih baik makan wortel. Sekarang aku akan menyiapkan stik wortel yang sehat untuk cucuku. Aku akan memotong wortel dengan pengocok garam. Nah, jadi kamu tidak bisa membedakannya dari ketang goreng. Tapi tongkat wortel jauh lebih bermanfaat. Sini Susi, makanlah. Oh, nenek, aku tidak mau. Makan wortelmu sendiri. Nah, seperti yang kamu tahu dan aku sangat menyukainya. Kentang ini tidak terlihat seperti kentang goreng. Lalu bagaimana cara memasaknya? Aku akan coba mempersikannya dulu. Nah, sekarang kita potong dulu. Sekarang aku akan mengambil pemotong kentang. Dengan itu aku bisa memotong kentang jadi potongan yang rata. Seperti ini. Aku dapat tongkat yang sangat indah. Sekarang mereka perlu digoreng. Dibutuhkan banyak minyak untuk membuat deep fry. Dan kita tuangkan minyaknya. Lalu kita nyalakan kompornya. Oh tidak. Minyaknya terbakar. Tolong. Kenapa kamu berteriak seperti itu, Susi? Kamu bahkan tidak tahu cara memasak minyaknya. Kenapa dia seperti itu? Tidak ada yang berhasil. Nenek, apa kamu tidak panas? Semuanya di sini terbakar. Susi, kecilkan apinya. Semuanya harus diajarkan. Di sini aku akan membuat kentang keriting. Dan aku akan menyajikannya dengan tusuk sate. Bahkan hidangan paling biasa pun bisa dibuat istimewa dengan perjanjian yang tidak biasa. Jadi aku akan meluncuk spiral dengan tusuk sate. Nah, taruh semua dengan hati-hati agar tidak patah. Cantiknya. Aku takut. Aku akan membunuh kentangnya. Nenek, selamatkan aku. Susi, jangan khawatir. Lebih baik memakan wortel ini. Tidak. Baiklah, nenek akan makan sendiri. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Sepertinya iya. Wow, aku berhasil. Aku akan memasukkannya semua ke dalam satu paket dan menambahkan saus tomat. Eh, anak muda lebih baik makan wortelku. Ini enak dan juga sehat. Hmm, sepertinya minyaknya sudah panas. Sekarang aku bisa menggoreng kentangnya. Sajikan dengan saus truffle prancis yang lezat ini. Di sini semua sudah siap. Emma, sekarang kamu bisa mencoba. Di mana aku akan mulai? Wow, kentangnya tidak biasa. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Aku akan menambahkan saus ke dalamnya. Hmm, kelihatannya enak. Sangat renyah dan berair. Aku suka kentang ini. Oh, apa itu? Warna oranje yang aneh. Sepertinya bukan kentang goreng. Dan rasanya... Wah, itu wortel. Aduh, aku benci wortel. Aku tidak mau memakannya. Wow, apa ada yang membawa kentang goreng dari McDonald's? Kentang dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Aku akan menambahkan sedikit dan mencampurnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku pilih yang ini. Hooray, itu kentangku. Aku menang. Aku baik-baik saja, kawan. Kalian gagal. Selesai. Aku ingin jelly ini. Jelly, aku bisa melakukan itu. Ambil saja agar-agar. Lalu tambahkan gula. Dan tentu saja air. Mari kita campur semuanya. Oh ya, aku suka suara mixer. Nah, jelly harus ditambahkan lebih banyak air. Dan juga tambahkan semua rasa dan warna. Resep ini sangat ideal. Ini dia lapisan pertama. Dan ini dia jellyku. Aku akan menambahkan selai stroberi buatan nenek. Sekarang kita taruh sana. Diaduk-aduk. Dan sekarang aku butuh sesuatu dari dompetku. Gigi palsu. Oh, tidak. Rajutan. Oh, juga tidak. Oh, mana cetakanku? Nah, ini dia yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menaruh jelly di tempat ini. Oh, tidak. Aku mau bersin. Oh, cih. Oh, kacamata aku. Aku tidak bisa melihat apapun. Baiklah, aku akan menaruh jelly di lemari es dan mencairinya. Oh, di mana aku? Di sini panas banget. Dan sekarang di sini terlalu dingin. Oh, tolong. Oh, lembah apa ini? Jelly? Oh, tidak. Permen gummy itu lebih baik. Hei, Tuan Bruang. Tidak mau makan temanku. Maafkan aku, Tuan Bruang. Sekarang aku akan menaruhmu di atas piring. Dan aku akan mencobanya. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan lebih baik. Lebih baik ketaruh di sini, di sini, dan beberapa lagi di sini. Ya, lagi. Hmm, ada yang kurang. Ah, aku tahu. Stroberi adalah tambahan yang bagus untuk jelly karyaku. Nah, tarik. Oh, ternyata bagus. Dan sekarang lapisan lainnya. Sekarang tinggal menghiasnya. Stroberi itu sempurna. Lalu juga ada krim lezat. Nah, kita hiasi setiap lapisan. Dan beberapa stroberi lagi ke atas. Oh, lihatlah. Itu sempurna. Oh, sepertinya nenek sudah kembali. Nenek, tunggu. Ini kacamata kamu. Silakan. Nah, itu lebih baik. Oh, terima kasih, Ben. Kamu anak yang baik. Oh, tanaman apa ini? Oh, Ben dan Tina sudah membuat karya yang bagus. Tapi, punya aku juga tidak lebih buruk. Nah, Paige. Bagaimana? Ayo coba. Wah, ada banyak jelly untuk mulai. Mari kita mulai dengan yang kubus ini. Aku suka banget beruang gami. Aku akan mengambil seluruh kubus sekaligus. Oh, mereka hancur. Dan kubusnya kosong. Itu tidak bisa. Aku akan coba jelly nenek. Oh, itu sangat elastis. Hmm, ini bahkan terlalu keras. Aku harus pakai garpu. Bahkan dia tidak bisa menembusnya. Baiklah, aku harus bekerja dengan tanganku. Oh, dan ada apa di dalamnya? Nenek, ini kacamata kamu. Baiklah. Kue jelly, sekarang waktumu. Betapa lucunya dia bergetar. Mari kita coba. Oh, jelly, stroberi, dan krim kocoknya enak banget. Ini sangat lezat. Tina, kamu menang dan aku ingin lebih. Hmm, bagaimana bisa sebaliknya? Baiklah, sekarang aku ingin es krim. Bisakah kalian mengatasinya? Buatku itu mudah. Kamu tinggal mengambil susu dari botol. Tidak, aku butuh bahan yang segar. Halo, sapi. Terima kasih untuk susu segarnya. Sekarang, aku akan mencampur susu ini dengan gula di mixer profesionalku. Tuang ke dalam cetakan. Dan masukkan stiknya. Nah, sekarang kita taruh cetakannya di mangkuk ini. Dan keluarkan sesuatu dari koperku. Oh ya. Nitrogen cair akan langsung membukukan es krimnya. Oh, Tina. Kamu membuat masalah lagi. Lihat dan pelajari. Sisihkan es krimnya. Tapi untuk saat ini, kita akan membuat waffle dari susu, tepung, gula, dan telur. Sekarang kita aduk. Dan tuang adonan ke dalam waffle iron. Tunggu sebentar selagi waffle masih panas. Buatlah cone pakai cetakan ini. Ya, ini adalah cetakan yang sempurna. Sekarang, aku akan membawa es krim ke lemari es. Biarkan mengeras untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Susu? Oh, itu terlalu rumit. Oh, aku punya ide. Aku punya cara lain. Aku akan mengambil sprite. Dan memasukkan tongkat ke dalamnya. Lalu, aku akan masukkan ini ke dalam kulkas. Nenek, apakahmu tidur? Oh, apa? Oh ya, aku tertidur. Terima kasih sudah membangunkanku. Ben, es krimku sudah siap. Dan aku akan mendaruh punyaku. Nah, ini dia es loli yang sempurna. Jangan buru-buru dulu. Lihatlah milikku. Tunggu dulu, Nenek. Saatnya menutupi es loli dengan glazier. Dan dekorasi kecil agar terlihat seperti binatang kecil yang lucu. Paige pasti menyukainya. Lihatlah itu. Aku tahu apa yang disukai, Paige. Sekarang aku akan membuat beberapa bola dari es krimku. Inilah yang aku butuhkan. Oh, es krimnya sangat enak. Kalian mau coba? Silahkan. Maaf, Nenek. Aku lagi sibuk. Hmm, kenapa ini? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi, aku tahu itu. Aku akan memotong botol dengan gergaji mesin. Nah, kita buang kelebihannya. Dan es krimnya sudah siap. Oh, keren. Ayo makanlah, Paige. Wow, bagus sekali. Dan apa ini? Oh, itu terlihat bagus. Oh, tidak buruk. Oh, dia jatuh. Dan pecah. Oops. Hmm, itu terlalu besar. Oh, es loli apa yang harus dipilih? Mereka sangat lucu. Semoga saja rasanya enak. Wah, ini sangat lezat. Dan juga sangat lucu. Dan bagaimana dengan Nenek? Wah, itu seperti gambarku. Wah, bahkan rasanya lebih enak dari yang aku bayangkan. Nenek, ini pasti kemenangan. Oh, iya. Makanlah, Tina. Jangan marah, Ben. Dan sekarang aku ingin marshmallow. Apa dia benar-benar imut? Oh, sekali lagi sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi pasti akan ada sesuatu di buku resepku. Waih, telur orak arik. Hmm, sepertinya aku butuh coklat. Dan tentu saja marshmallow. Aku akan meletakkan lapisan pertama dengan coklat dan di atasnya dengan lapisan marshmallow. Eh, aku butuh seluruh paket. Dan sekarang aku butuh ovennya. Oh, tidak. Tolong. Oh. Oh, Ben, terima kasih. Kamu menyelamatkanku dan hidanganku. Aku akan lebih hati-hati. Sekarang kita masukkan cetakan ke dalam oven. Nah, seperti itu. Sekarang kita tunggu sebentar. Oh, itu dia. Aku sangat panas. Oh. Aku bisa menonton serial favoritku di TV. Oh, itu sangat keren. Apa yang harus aku lakukan dengan marshmallow? Oh, aku punya ide. Sekarang aku akan membuat kelinci darinya. Lalu aku akan menggambar mata dan mulut. Nah, dia sempurna. Aku akan membuat sendiri semuanya. Mencapur jeli dengan gula dan air. Lalu mengocoknya dengan baik. Aku akan menariknya ke dalam semplit dan mengeluangkannya ke dalam tabung. Hmm, warna apa yang harus aku pilih? Oh, iya. Aku akan pilih yang merah. Aku tambahkannya ke marshmallow cair yang tersisa. Dan mencampurnya lagi. Nah, ini dia. Warna yang aku butuhkan. Dan sekarang aku akan pakai jarum suntik lagi. Inilah kepang marshmallow buatan sendiri. Nah, lihatlah. Itu terlihat cantik. Sekarang saatnya menutupkan mereka jadi satu tali besar. Kita harus menggabungkannya jadi satu. Seperti ini. Wah, ini sempurna. Oh, apa itu? Wow, apa Tina menggulung marshmallow jadi siput? Itu sangat panjang. Nah, sepertinya aku bisa mencobanya juga. Hmm, aku tidak dapat apa-apa. Inilah spiral yang sempurna. Ngomong-ngomong, di mana, Nenek? Oh, iya. Di mana dia? Oh, seri yang sangat tragis. Aku tidak bisa menonton lagi. Oh, dan marshmallow gue sudah siap. Saatnya membawa mereka ke page. Oh, aromanya luar biasa. Wah, kelinci yang lucu. Kue yang menarik. Dan spiral yang sangat keren. Aku akan mulai dengan dia. Iya, ini sangat besar. Hmm, ini sangat lezat. Dan sekarang, kue Nenek. Wah, ini sangat lengket. Oh, iya. Dengan sangat cocok dengan coklat. Nenek, ini sangat enak. Wah, keren. Oh, kelinci ini sangat lucu. Sangat kecil. Dan juga sangat lezat. Ya, rasanya luar biasa. Ben, kali ini kemenangan adalah milikmu. Karena kelucuan itu. Oh, iya. Aku menang. Kamu tidak bisa menahan kelucuan seperti itu. Rторов oh. Terima kasih. Terima kasih.